Halo semuanya, selamat datang di channel Random Flow. Setelah sekian lama vakum, kali ini kami mau ajak kulineran di Purwakarta. Apalagi kalau bukan sate maranggi. Penasaran kayak apa? Yuk, tonton terus videonya sampai akhir ya. Hari ini tanggal 11 Februari 2024, kita mau ke Purwakarta. Mau makan sate maranggi, kita kulineran di Purwakarta. Tapi sate marangginya bukan sate maranggi yang terkenal itu. Kita mau ke sate maranggi yang agak ke pelosok-pelosoknya lagi, agak jauh dari pusat kota memang. Nanti kita cek berapa lama ke situ. Sekarang jam 11.12. Oke, nanti kita lihat di sana. Perjalanan kita mulai dari Pitu Tol Marga Asih, Kabupaten Bandung ya teman-teman. Kami akan menuju Kabupaten Purwakarta menggunakan mobil pribadi melalui tol padalini. Tempat yang akan kami kunjungi saat ini namanya adalah sate maranggi bahuse. Teman-teman bisa keluar tol jatiluhur ya menuju rumah makan ini. Sekarang kita udah di Purwakarta nih. Dari gerbang tol jatiluhur jaraknya tuh sekitar 6 km lagi, dengan waktu tempu kira-kira 20 menit aja. Lokasinya agak jauh dari jalan raya. Kalau teman-teman naik kendaraan umum, jarak dari jalan rayanya tuh sekitar 500 meter ya. Akses jalannya bagus, tapi sempit gini nih. Kalau papasan lumayan agak repot ya. Nah, kita udah sampe nih. Tapi penuh banget. Kita sampe gak ke bagian tempat parkir dulu nih. Setelah nunggu beberapa menit, akhirnya kita ke bagian tempat parkir. Di sini sebetulnya parkirannya luas ya. Tapi tetep penuh nih, yang berarti rumah makan ini memang sudah terkenal dan cukup digemari wisatawan yang berkunjung ke Purwakarta. Kita jalan lewat depan yuk! Sate Marangi Bahuse ini terletak di jalan terusan Kapten Halim, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Purwakarta. Rumah makan ini juga gak kalah reputasinya dari sate marangi yang terkenal itu. Jadi, teman-teman kalau ke Purwakarta boleh deh cobain yang ini juga. Pertama masuk, kita bisa langsung lihat karyawannya lagi masak ratusan tusuk sate tuh ya. Dan pas order tuh ternyata ngantri banget. Kita gak pesen di meja, tapi antri ke kasirnya nih untuk order. Di sini ada banyak meja dan kursi untuk makan, dan ada juga yang lesehan. Ini area lesehan di belakang nih ya, masih banyak orang. Kami belum ke bagian tempat duduk nih sekarang. Di bagian belakangnya lagi juga masih ada area makan yang lesehan. Dan di sini juga penuh. Sebenernya kita tadi bisa lewat sini, langsung ke parkiran yang tadi nih. Gak apa-apa lah ya, kan pengen lihat depannya juga. Akhirnya, kita ke bagian tempat duduk setelah order makanan. Kami order es kelapa, karena waktu ke sini suhu di sini tuh mencapai 30 derajat celcius ya. Es kelapanya ya sama aja kayak es kelapa yang lain ya. Tapi ini seger banget, karena di sini lagi panas banget nih. Setelah 20 menit menunggu, akhirnya yang kami pesen datang juga. Kami pesen nasi untuk porsi 2 orang, tapi dapetnya banyak kayak gini nih. Dan ini sambalnya ya teman-teman. Ada acar juga di sini. Tapi ternyata satenya belum datang nih, baru nasinya aja. Jadi kita beli es krim dulu nih sambil nunggu lagi. Nah, sekarang udah datang semuanya nih yang kami pesen. Kami pesen 15 tusuk sate sapi. Karedok. Dan juga sopiga. Dan ada sambal dadak juga ya di sini. Satenya ini tuh empuk ya teman-teman, gak alot. Dan sekarang waktunya makan. Sopiga-nya ini enak banget. Sopiga-nya ini enak banget. Setelah panas-panasan, terus hujan dong sekarang. Di sini kalau hujan becek ya karena deket sawah dan banyak tanah. Tapi alhamdulillah jadi gak terlalu panas. Buat yang muslim, di sini ada musolahnya juga ya. Udah deh segitu aja perjalanan kita kali ini. Gimana nih teman-teman? Tertarik buat ke sini gak? Terima kasih ya yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Daaah! Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.